Dari WS Java Conference, runner-up musim lalu Universitas Pendidikan Indonesia berhasil menang di hari pertama 50 tangkis musim ini. Sementara itu, tim putra STKIP Pasundan juga meraih kemenangan dramatis atas Institut Teknologi Bandung. Musim baru Liga Mahasiswa Cabang Buru Tangkis telah dimulai setelah partai pertama dimainkan di Sport Hall Universitas Pendidikan Indonesia. Tim putra Universitas Pendidikan Indonesia memanfaatkan kesempatan bermain di depan para pendukungnya dengan sangat baik. UPI langsung meraih kemenangan 5-0 atas tim Universitas Widya Tama. Kemenangan ini membuat UPI duduk kokoh di puncak Pool A pada saat hari pertama kompetisi bergulir. Sapu bersih UPI dimulai saat Tunggal Putra Setia Sabtadi menang atas Kiki Gumilar dari Widya Tama. Setia mengalahkan Kiki dua set langsung 23-21 dan 21-18. UPI memastikan kemenangan di partai ini dengan memenangkan dua partai berikutnya. UPI mengubah skor menjadi 3-0 saat menang di ganda putra dan triple seputra. Setelah itu, UPI melengkapi sapu bersih dengan kembali memenangkan nomor Tunggal Putra Kedua dan ganda putra kedua. Sementara itu di pertandingan putra lainnya, STKI Pepasundan meraih kemenangan 3-2 atas Institut Teknologi Bandung. Stikpas menang dengan menegangkan setelah baru memastikan kemenangan di partai ganda putra kedua atau partai terakhir. Stikpas meraih dua kemenangan pada nomor Tunggal Putra dan ganda putra sehingga unggul 2-0 dari ITB. STIKPAS menang lewat Tunggal mereka, Yudi Gustaman dan pasangan Ega Gamalang Genria dan Muhammad Mulki Afrizal. Pada dua partai berikutnya, giliran ITB yang meraih kemenangan. ITB menang di nomor triples dan ganda kedua. Trio Marshall, Ronald, dan Budihanto serta Tunggal mereka, Purnia Candra Utama, membuat ITB menang di dua nomor itu. Dua kemenangan ITB ini membuat skor menjadi dua sama sehingga partai kelima harus menjadi penentu kemenangan. Pada partai terakhir, pasangan Yudi Gustaman dan Muhammad Ghani Raispan menjadi pahlawan Stikpas. Mereka menang atas pasangan ITB, Ronald Wijojo dan Budihanto Dewiher Juno. Stikpas pun memastikan kemenangan 3-2 atas ITB.